Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi Di channel youtube idapar Jadi di video hari ini Aku mau nge-share tentang Ide usaha Untuk pemula Dan anti gagal Dan yang pastinya modalnya juga kecil Nah jadi buat temen-temen nih Yang pengen banget buka usaha Tapi bingung mau buka usaha apaan Terus modalnya juga Cuman punya dikit gitu ya Gak terlalu banyak Nah ini cocok banget buat temen-temen pemula Yang pengen buka usaha dengan modal yang kecil Jadi buat temen-temen yang pengen tau Usahanya apa aja sih Langsung aja ke videonya Usaha yang pertama adalah Usaha makanan ringan Nah usaha ini bisa dibilang menjanjikan Kalau misalkan strategi kita pas Dan usaha ini juga cocok banget buat pemula Karena modalnya kecil Dan potensi resiko bangkrutnya Minim juga gitu Karena usaha makanan ringan Modalnya lumayan kecil Nah seperti yang kita ketahui Makanan ringan adalah salah satu ide bisnis kuliner Yang cocok untuk anda-anda semua nih Yang baru terjun ke dunia usaha Kenapa demikian? Karena usaha makanan ringan Adalah jenis usaha yang menjanjikan Tapi modalnya tuh kecil Dan potensi resiko gagalnya juga sangat kecil Nah buat temen-temen nih Yang berstatus pelajar Kemudian mahasiswa Ibu rumah tangga Atau misalkan nih karyawan swasta Pengen nyobain nih memulai bisnis Apa nih gitu Yang cocok Modalnya kecil Dan juga potensi kegagalan itu rendah Nah bisa mulai dari usaha makanan ringan Apalagi makanan ringan Banyak banget variasinya Jadi boleh banget dicoba ya Terus usaha yang kedua adalah Usaha franchise Makanan atau misalkan minuman Nah franchise-nya itu terserah Kita targetnya mau jualan makanan kah Atau minuman Tapi usaha franchise ini Kita harus hati-hati juga Kita harus bener-bener bisa nentuin target Makanan atau minuman yang bakalan kita jual Tapi juga usaha franchise ini Merupakan usaha yang lumayan menjanjikan Untuk memulai juga Jadi lumayan bisa dicoba Nah kenapa sih kok harus franchise? Karena dengan memiliki usaha franchise Kita bukan hanya mendapatkan usaha yang udah bisa langsung dijalankan Contohnya kan kalau franchise udah ada bahan baku Kemudian ada debutnya Kemudian udah ada perlengkapan usaha Dan lain-lain gitu Tapi juga bisnis franchise ini udah kayak memiliki support system gitu Yang udah teruji Jadi kemungkinan gagalnya juga sangat kecil Maksudnya tuh udah kayak lumayan terkenal Udah booming juga gitu Tapi yang perlu kita lakukan Yang udah aku bilang tadi Kita harus mempersiapkan modal dan jenis usaha franchise Yang bakalan kita targetin tuh apa gitu Jadi harus bener-bener pas banget lah Harus bener-bener Apa ya Kayak semacam harus Targetnya harus bener-bener oke gitu Baru kita bisa lihat gitu Bener-bener menjanjikan kasih franchise ini gitu Dan yang selanjutnya adalah bisnis dropship Nah bisnis dropship ini bener-bener lagi booming banget Karena beberapa ide usaha yang modal kecil Kemudian ide usaha yang lagi laku Itu adalah dropship salah satunya gitu Nah ini juga usaha yang cocok banget untuk pemula Karena kenapa? Karena bisnis dropship itu gak usah buka toko Kemudian gak usah punya banyak modal Yang paling penting juga nih Waktunya juga super fleksibel gitu Kalau misalkan ibu rumah tangga yang banyak kerjaan Kemudian ngurus anak Kemudian ngurus rumah dan lain-lain Dropship cocok banget nih Karena waktunya gak terlalu Apa ya Gak terlalu memakan banyak waktu Itu tergantung kita aja Kalau misalkan kita ada waktu Ya kita jualan gitu Kemudian yang selanjutnya adalah Usaha warung kelontong Atau usaha warung sembako Nah usaha ini juga lumayan menjanjikan ya Kalau misalkan kita buka tempatnya itu Di tempat yang strategis Dan juga misalkan padat penduduk Nah usaha warung ini juga Lumayan menjanjikan emang Bagi pemula Karena Apa namanya Namanya warung sembako Kan pasti banyak banget peminatnya ya Yang penting Tadi aku bilang Tempatnya harus strategis Terus Yang paling penting dalam usaha warung sembako Adalah Kita harus ngerti Bagaimana cara manajemen stoknya Jadi misalkan di wilayah tersebut Yang paling laku tuh stok apa aja gitu Selain itu juga Kita harus bisa bersaing harga Dengan kompetitor gitu Kalau misalkan harga kita terlalu mahal Itu otomatis kita Agak susah juga Jadi harus benar-benar Pas harga dan juga Stoknya pas gitu Dan yang selanjutnya adalah Usaha kerajinan Kreatif rumahan Jadi maksudnya disini tuh Kalau misalkan Kita punya keahlian nih Untuk membuat barang-barang yang kreatif Yang di rumah gitu ya Ini bisa banget jadi salah satu usaha Yang modalnya kecil Dan bisa untung gede juga Kalau misalkan kita Kayak semacam Bikin usaha di rumah Nanti kita Contohnya nih Kita misalkan Kreatif Kemudian kita bisa bikin Hampers Entah itu Hampers souvenir Atau misalkan Hampers buat acara-acara tertentu Nah ini bisa banget Kemudian kita nanti Pasarkan Kalau misalkan Udah banyak peminat Ini juga bisa menjadi Penghasilan kita gitu Entah itu penghasilan Harian atau bulanan Atau misalkan Setiap ada orderan Kan lumayan banget Kalau misalkan kita Punya penghasilan Dari kerajinan kreatif rumahan Usaha selanjutnya adalah Usaha reseller Baju kecil-kecilan Nah buat teman-teman Yang ada di rumah Atau ibu rumah tangga Atau misalkan Pelajar dan lain-lain Usaha reseller juga lumayan loh Pendapatannya Apalagi sekarang lagi booming Usaha reseller Nah bedanya usaha reseller Dengan dropship Kalau misalkan reseller Kita harus stok barang di rumah Tapi kita jangan khawatir dulu Kita bisa Pertama Kita bisa cari supplier dulu Yang harganya murah Dan barangnya juga oke Nah kemudian Baru deh Kita stok barang Cuman stok barangnya Kita gak usah banyak-banyak dulu Jadi Kita stoknya sedikit dulu Kalau misalkan Kita udah pasarin Pasarkan Entah itu ke kerabat Ke teman-teman Dan misalkan Dipasarkan secara online Dan lain-lain Kalau udah banyak peminat Baru kita stok barang Lumayan banyak Tapi kalau misalkan Menurut aku Kalau misalkan kita baru Buka banget reseller Usaha reseller ini Jangan terlalu banyak Stok barang dulu deh Takutnya Barang tersebut Gak bisa keluar Jadi Mending kita stoknya Itu dikit-dikit dulu Yang penting laku Nah ini untuk usaha reseller Untuk penyetokan barang Kita harus pinter-pinter juga ya Dan target suppliernya Kita juga harus cari Yang benar-benar oke Oke semuanya Itu adalah Usaha untuk pemula Dan modalnya juga minim Atau modalnya kecil Semoga usaha tersebut Bisa jadi contoh Atau bisa dijalankan Buat teman-teman semua Yang pengen buka usaha Jangan lupa ya Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you all in my next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax